Halo everyone, come back with me in my youtube channel Jadi kali ini aku gak main Sakura School Simulator Melainkan game Tocha Kitchen Susie Oh iya mohon maaf ya buat kalian Kalau dramanya kelamaan Karena aku lagi proses pembuatannya temen-temen Jadi kalian yang sabar ya Supaya kalian gak bosen nunggu-nunggu terus Aku main game lain deh Supaya kalian bisa selang-seling gitu Yaudah langsung aja ya kita bakalan Bye Wow Oke ini dia Kalian bisa lihat Tocha Kitchen Susie ini Itu buat Apa namanya ya Kita tuh ceritanya membuat Masakan susie ya temen-temen Untuk restoran kita Oke langsung aja Eh bentar-bentar Sebenernya aku gak begitu tau ya Masakan susie atau masakan jepang gitu Tapi ya sejujurnya gak apa-apa Disini sekarang aku bakalan belajar Oke aku bakalan pilih ikan yang pertama Karena kan kebanyakan susie itu ada ikannya ya temen-temen Eh ada yang masuk tuh apa ya Aku gak nyari ini Eh salah Oke aku perlu ikan Terus aku bakalan Tahu Tahu itu ide yang bagus deh Kalau kita tambahin tahu ya temen-temen Jadi aku bakalan ambil Dua tahu Eh ribet banget sih Kedua aku bakalan ambil tahu Dulu Ribet banget Ribet banget Nah kita sekali lagi Wah ada cabai temen-temen Bagus nih cabainya Buat hiasan aja ya Ada bulu babi Terus ada daging juga Wah ribet banget Ini apa ya yang putih ini Aku gak tau temen-temen yang ini apa ya Tapi aku bakalan gak cari itu sih Aku mau Ini aja deh Yang ini aja Bukan pilih yang ini Ini dia Ini kayak Apa ya Kayak kol Bukan ya Apa ya namanya yang lagi satu Yang warna hijau itu Aku lupa temen-temen Yaudah next aja Yang pertama kita bakalan masuk ini dulu Next Oke Gak jauh beda sih ya Sama Tocha Kitchen Yang seperti pada umumnya Jadi disini ada Wah kita potong-potong dulu ya temen-temen Kita bakalan potong-potong dulu ikannya Kan dibuat susi gitu Aku bakalan hilangin ekornya Terus kita angkat dulu Kita angkat dulu ikannya Setelah dia gak ke Apa namanya ya Ya Dia rumit banget sih Kebetulan ini layar ku lagi macer Macet-macetan Kita bakalan hilangin dulu sisiknya ya temen-temen Oh gak bisa Ya Kok bisa kayak gini Gak sesuai harapan Ya udah deh Karena udah telanjur Daripada kita buang-buang makanan Jadi aku bakalan Ah potong-potong terus Apa-apa deh ya Mungkin Ini tidak akan menjadi sushi Tapi Tapi Gak apa-apa lah Terus sabar Oke cabenya mungkin aku gak bakalan potong Karena ini buat hiasan Sayurnya kita bakalan potong ya temen-temen Sayurnya aku potong Tapi karena ini Mas tunggu Kenapa mau jadi kayak gini Yaudah kita bakalan potong tipis-tipis aja Kita potong tipis-tipis Sayurnya lari temen-temen Sayurnya aja gak mau sama aku Apalagi yang lain Yaudah next Langsung kita keluar dari ruang pemotongan Sekarang rencananya Aku bakalan goreng dulu ya Ikannya Kalau misalnya kita makan ikan Kita mentah Ih gak ah Ntar sakit perut lagi Pembelinya Ayo cepetan diangkat dong Ntar gosong Astaga Aku menangis Yaudah kita kembali Oh iya temen-temen Kalau misalnya musiknya itu Gak sesuai sama Game Tocha ini Karena Gak bisa Ikut masuk ke rekam temen-temen Karena aku pakai mic Aku pakai mic Otomatis Lagunya itu gak bisa masuk deh Ke videonya Maaf ya Oke Karena udah digoreng Saatnya kita menggulung Menjadi sushi Ini bagian yang paling aku suka temen-temen Jadi kita bakalan temen ini Tapi aku gak tau apa nama bahannya ini temen-temen Maaf ya Karena aku gak begitu tau tentang sushi Gak kayak gini ya Terus tuh kita bakalan tambahin Ini Ini Terus kita tambahin sayur Kaca Astaga Kita tambahin tau Mungkin kayak gitu Aku gak tau Tidak kita gulung-gulung aja Gak peduli ya Kita taruh Terus kita buat yang kedua Terus daunnya yang kedua Aku gak pakai yang ini Ih Enggak Gak mau Yah 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 Apaan nih Enggak Enggak Aku bakalan buang aja Gimana ya caranya biar ganti gitu temen-temen Oh Nah ini Aku suka ini Yah Astaga Ya udah kita bakalan pilih ini aja Tapi aku pengen yang itu Nah yang ini Kita tambahin lagi Terus tambahin tauhu Dua ikan Terus sayur Terusnya Kita gulung-gulung Yah Aku masih kaku temen-temen mainnya Karena ini Kedua kalinya ya Setelah tadi pagi Oke Sekarang lipatan yang ketiga Mungkin aku bakalan Eh No Kita bakalan tambahin ikannya itu lebih banyak Karena ikannya masih banyak banget temen-temen Tahunya udah habis Karena tadi cuma ada satu tahu Ah Udah Kita gulung deh Uh Enak banget Lagi-lagi-lagi Sampai habis ya Ikannya Ini juga Mungkin aku ganti Pake Oh iya Aku baru sadar temen-temen Kalau kita gak Gak ngasih bumbu Astaga Ya udah Nanti kita bakalan isi bumbu satu-satu ya Udah kelupaan deh aku nih Aduh Mikirin apa ya Mungkin mikirin tugas selalu banyak Oke Selesai digulung-gulung Akhirnya Finish Sekarang kita kembali Dan Hmm Oh iya Kita bakalan potong-potong susinya dulu Supaya lebih Identik dengan susi yang sebenarnya temen-temen Oke Mungkin ukurannya Aku Perbesar aja Terus Jadi Bundar Aja ya Apaan nih Hmm Ini apa Itu nasi Gak Aku gak Gak nyari nasi Yaudah Boleh aja deh Hihi Yaudah Tadadadu Lihat deh Keren banget ke temen-temen Dia jadi susi-susi Cantik banget Bundar-bundar Ikannya itu ya Warnanya merah ya temen-temen Lanjut Wah Banyak bang Mungkin ini buat Dua pelanggan ya Ih Kok bisa kayak gini Iya Ini kenapa Aku buang aja Jadi soalnya Lain gitu temen-temen Mungkin ini ya Yang sebenarnya ya Hmm Tuh Tuh Astaga Sampai kepenuhan Kayak gini deh Karena kepenuhan Saking penuhnya Sampai dia Apa namanya ya Kita taruh dulu Terus Ya Ya kekubur Astaga Oke Kita bakalan next dulu Karena itu udah kekubur Sekarang kita Hmm Perhatikan tampilannya Aku bakalan pakai piring Yang ini aja Karena ini cantik Temen-temen Terus Aku kasih Ini Satu persatu Hmm Kita tetap rapi ya Temen-temen Mungkin ini Untuk Tiga pelanggan Semua ini Hmm 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 Ya Oh Bisa dibalik-balik Kayak gini Ya Oke Kita bakalan Tetain dengan Sangat rapi Temen-temen Ya Udah Udah kayak Gini aja ya Temen-temen Kayak Penata makanan Aja ya Wow Bentuknya lucu Banget Astaga Kok bisa Kayak gitu Gak apa-apa deh Tapi ini Udek banget deh Kok seneng Oke Tampilannya aneh banget Tapi Ya Gak apa-apa ya Terus kita kasih Susinya Yang ini Dua Tada Wah Ada hayasannya Temen-temen Kita pake kipas ya Supaya lebih identik Lagi Sama Jepang Gitu Wah Tutu Wow Eh Kipasnya kok Kayak gitu Nah Eh Ya Kipasnya menghilang Temen-temen Astaga Kita bakalan cari Yang lain Oh Ini keren Ini keren deh Kayak Pansai-pansai gitu Yuhuu Udah jadi Oh ya Aku bakalan tambahin Bumbunya Aku bakalan Kasi garam Sedikit Terus Lada Lada hitam Sama sedikit Saos Mungkin ya Supaya lebih enak lagi Itu aja ya Oke Sekarang kita bakalan foto Tampilan Makanannya Ini adalah Makanan termaco Yang pernah aku buat Wow Maco banget Temen-temen Hahaha Ya udah Next Mungkin pelanggannya Udah nunggu lama Wah Bapak-bapak kucing Di akhiran temen-temen Kita tanya Ayolah pak Gimana rasanya pak Iya Bapaknya terkejut Temen-temen Mungkin enak ya Ayo pak Habisin pak Kalau habis Ntar Aku buatin lagi kok pak Wah Bapaknya terkejut Temen-temen Mungkin enak banget ya Tapi ingat ya pak Bayar Bayar Ini gak gratis Bayar Bayar Ini gak gratis Oke Berarti Kita berhasil Menjadi Shape Teladan Yang ada Di Tocha Kitchen Susi Padahal ini Pertama kali Aku buat Susi ya temen-temen Ya Walaupun Dari game Bistur gak ya Kalian harus coba ya Ya Kok bapaknya nge-freeze Hashtag Ya temen-temen Mungkin Ini gamenya yang Error Apakah aku harus Mengulang lagi Oke Demi kebaikan Dan demi kalian Aku mengulang lagi Karena gamenya Nge-freeze Temen-temen Dan Bapak kucing pun Nge-freeze Oke Next Oke temen-temen Berjumpa lagi Aku udah ngulang Semoga ini Gak nge-freeze lagi Eh Tadi aku liat Bapak kucing Ya gak bisa Dinaikan lagi Wah Yah Ini bapak kucing Ah Bagus banget ya Kebetulan Tamunya bapak kucing lagi Hehehe Yaudah Kali ini Aku bakalan Jadi chef lagi Dan Aku bakalan Masak makanan Yang lebih enak Dari sebelumnya Temen-temen Hmm Bahannya Cumi-cumi Ini mungkin Enak ya temen-temen Aku bakalan Pakai satu Cumi-cumi Dan Hmm Ada jahe ya Temen-temen Mungkin Makanan Jepang itu Ada yang Pakai jahe ya Enggak Enggak Aku gak pake jahe Mungkin Ini kentang kan Gak tau Hehehe Atau Aku bakalan Goreng kentang Mungkin nanti ya Buat bapak-bapaknya Supaya dia suka Terus ada Strawberry Ada Gurita Tapi aku gak suka Gurita Ngeri-ngeri gitu Temen-temen Hehehe Sejujurnya aku gak bisa Makan sushi Karena kan Makanan kita Sama makanan mereka Yang ada di Jepang Itu berbeda ya temen-temen Aku gak bisa Hehehe Oke aku penasaran Kenapa penasaran banget Sama yang putih ini Jadi aku pilih deh Next Next Yang pertama kita bakalan Ke ruang pemotongan dulu Kita bakalan potong-potong dulu Kentangnya Karena kita bakalan buat Kentang goreng Kas Dari Jisa ya Hehehe Jisa dia jalan-jalan Ke game lain temen-temen Gak apa-apa ya Kasian loh Jisa Soalnya dia mungkin Hmm Pingin rekreasi gitu ya Ke game-game lain Hehehe Yaudah Cuminya aku bakalan potong Jadi dua kayak gini Supaya bisa jadi Dua sushi Untuk ini Aku bakalan potong jadi dua Aja deh Ya mungkin Aku potong jadi dua Yaudah next Sekarang kita bakalan goreng kentangnya Dulu ya temen-temen Goreng kentang Ayo kita goreng kentang Tidak lupa Aku bakalan kasih garam Supaya kentangnya Hmm Berasa gitu Jangan terlalu gosong ya guys Udah Nah abis itu Buat cumi-cuminya Aku gak goreng Karena ini adalah sushi Kalau digoreng Kalau digoreng itu ciri khasnya lain temen-temen Jadinya Oke Langsung aja Yang pertama itu Terus ini Terus kita tambahin Satu cumi-cumi besar Ini tuh sushi ekstra Nah kita tambahin yang putih ini Aku gak tau apa Eh kok itu kedua sih Udah habis itu kita gulung deh Kita buat lagi satu Tapi Sayurnya aku pake yang ini Yang warnanya lebih gelap Satu cumi-cumi ekstra besar Dan yang putih ini aku gak tau namanya Oke Sekarang saatnya Kita memotong Menjadi Bentuk sushi yang sebenarnya Tadi aku skip Karena ada sedikit masalah ya temen-temen Maaf kalau Suaranya tuh kurang stabil Lagi-lagi besar Dan lagi-lagi kecil Oke ini bentuknya bintang-bintang Cantik-cantik banget Oke untuk yang kedua ini Aku bakalan Pencet lama Dan hasilnya jadi Seperti ini Nah ini nih Waduh gue gak tau Kayak gini temen-temen Gak 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 Nanti kan kita blender lagi ya Eh bukan blender Aduh pikiranku blender aja sih Kita ubah lagi Warnanya berbeda ya temen-temen Ada yang ijo muda Dan ijo tua Sekarang kita tata Dengan sangat cantik ya tatanya Kita bakalan pilih Piring yang lain Hmm piring ini bagus ya Warnanya Yaudah sekarang Aku bakalan taruh Kentang gorengnya dulu Satu persatu Wah kentang gorengnya Kebesaran ya temen-temen Mungkin Kita bakalan hidangin Satu persatu mungkin ya Enggak 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 Langsung aja Susinya juga kita Ya acak-acak kayak gini Juga bisa ya Dia sendiri gitu Kok bisa kayak gini Astaga ini banyak banget Temen-temen Nanti bapak-bapak kucingnya tuh Auto Enggak lapar lagi ya Aduh Ini banyak banget ya temen-temen Oke Buat hiasannya Aku pake pelangi Jadi Beautiful food Wow Very beautiful Cutie cutie Ada matanya juga Ada dua mata Dan ini aneh banget Ada dua mata Susi yang punya mata ya temen-temen Kita pindahin dulu pelanginya Tada Ini dia masakan khas Jisa Dari dunia Sakura School Simulator Bentuknya aneh banget Tapi kayak goyang-goyang-goyang Lucu banget ya Dadah sekarang Kita lihat ekspresinya Bapak kucing Semoga enak ya bapak Gimana ya Sombong banget deh bapaknya Oh enggak Katanya enak ya temen-temen Enak ya Haksud kedagihan tuh Banyak banget Gimana caranya ngabisin dong Oke temen-temen Ini Dia kenapa ya Dia gak suka Tadi dia makan apa Mungkin pelanginya itu ya Oke everyone Sekarang ini penghujung video aku Dengan bapak kucing dan Jisa Ya ekspresinya bapak kucing itu ngakak banget Makasih ya buat kalian yang udah nonton video aku Dan subscriber aku Itu Aku sayang-sayang banget sama kalian Tuh kan aku ngomong aja susah Takin gugupnya Aku emang kayak gitu ya Ngomongnya sedik salah itu artinya Aku lagi gugup temen-temen Curhat dikit gak apa-apa Yaudah see you next video Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe Oh iya kalau ada game yang mau kalian request Kalian tinggal bilang di komen aja ya Aku pasti mainin kok Bye bye Dadah bapak kucing Sampai ketemu di next video ya bapak Sampai ketemu di next video ya